Hai teman-teman dalam video kali ini aku mau rekomendasikan salah satu tempat makan yang ada di pinggir pantai dan lokasinya berada di kota sampang madura ini dia selat raya buat teman-teman yang penasaran silahkan disimak videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabar kalian hari ini semoga saya telah lihat ya amin amin nyarobal alami oke dalam video kali ini kita awali dari perjalanan aku dari kota pamekasan menuju kota sampang teman-teman setelah mengantarkan peserta didik lomba baca puisi di kampus universitas madura kemarin buat teman-teman yang pengen tahu kegiatan kami ketika di kampus universitas madura bisa dilihat di video sebelumnya ya oke ini perjalanan dari kota pamekasan menuju kota sampang sebelum aku nyampe di rumah aku mampir terlebih dahulu ke salah satu tempat makan yang ada di desa campung teman-teman campung sampang gitu ya nama tempatnya adalah selat raya nah ini lokasinya berada di pinggir pantai gak begitu jauh dengan lokasi tempat makan ngapote nah teman-teman yang mungkin sudah melihat video aku sebelumnya di ngapote itu gak begitu jauh jaraknya dari ini dari tempat ini maksudnya gitu ya sekitar 200 meteran aja oke ini dia selat raya tempat makan baru begitu ya bisa dibilang baru sih meskipun sudah hampir satu tahunan atau lebih mungkin gitu ya karena memang disini di sampang di daerah tatken sampai melalui caplong itu ada dekat pantai begitu ya sehingga banyak sekali tempat makan yang menjorok ke pantai nah untuk di selat raya ini sendiri disini gak jauh berbeda menyembuhkan makanan khas pantai begitu ya kayak seafood terus ada kurami ada cumi-cumi dan ayam goreng atau ayam bakar juga ada sih sebenarnya untuk menu yang ada disini untuk lokansinya sendiri apa namanya ya ada tiga area maksudnya begitu ya untuk area depan disini tempatnya seperti ini ada di tengah dan ada atapnya begitu ya untuk area yang tengah berada di ini dia dekat dengan bibir pantai dan area yang ketiga adalah area yang sudah menjorok ke pantainya teman-teman jadi teman-teman kalau misalnya datang kesini sore hari dan atau bahkan malam disini tampaknya enak banget teman-teman jadikan tempat santai tempat mencari ketenangan ketenduhan sambil kita makan-makan begitu ya oh iya aku datang ke tempat ini sekitar jam 4 sore kalau gak salah begitu ya atau jam 5 kalau gak salah begitu karena dari perjalanan kata pemukasan menuju sampang ini kurang lebih hampir 1 jaman begitu teman-teman dan aku ke tempat ini bareng bersama teman guru dan peserta didik tentu saja ya karena memang baru pulang dari kampus Universitas Madura untuk lokasi selat raya ini gak begitu luas teman-teman tapi tempatnya juga bisa menampung cukup banyak gitu ya jika dibandingkan dengan tempat makan di sebelahnya itu selat raya ini gak begitu memanjang dan menjorok ke laut begitu ya mungkin karena masih baru dan masih belum dikembangkan untuk menunya sendiri disini dimulai dari harga 20 ribuan dengan berbagai jenis menu serta ada juga camilan mungkin teman-teman bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh ketika ngampir ke tempat ini dan mungkin teman-teman yang sempat berkunjung ke kota sampang tentunya ya oh ya sekali informasi lagi bahwa kota sampang ini berada di sebelah timur kabupaten bangkalan teman-teman jadi kalau dari arah bangkalan ke menuju kota sampang itu kurang lebih dengan jarak waktu dan kendaraan sekitar 1-2 jam naik kendaraan mobil begitu ya oke jadi disini langsanya juga santai banget seru banget dan syahdu banget begitu ya apalagi dengan bangunan yang diberi atap apa itu ya jerami begitu ya tampak sehadu sekali teman-teman apalagi kalau malam gak bisa kebayang disini suasananya seperti apa seperti itu ya karena memang ada beberapa lampu yang bergantungan begitu oh ya di selat raya ini juga sudah disediakan musholat kecil ya karena kecil karena memang seadanya untuk sholat mungkin teman-teman ketika senja atau menikmati matahari tenggelam di sekitar pantai sambil makan terus gak mau beribadah terutama untuk yang beragama muslim bisa langsung beribadah di musholat kecilnya jadi bisa teman-teman lihat sendiri disini suasananya sahadu gitu ya dan kebetulan sore ini air lautnya sedang gak berwarna jernih ya teman-teman mungkin karena masih ada musim hujannya begitu kalau biasanya laut di sekitar pantai camplong ini sempat bening gitu ya dan berwarna biru begitu tapi untuk hari ini tampaknya sedikit karena teman-teman oke aku sedang disini makanan aku pesanan kami tempatnya sudah datang jadi kami mau makan terlebih dahulu ya jadi kami pesan ayam goreng disini sambalnya enak dan lumayan pedes begitu ya kalau aku cocok dengan menunya gitu ya dengan segelas minuman es teh begitu ya teman-teman dengan makan ini dan sambil melihat pemandangan di sekitar tampaknya enak banget oh ya disini ada beberapa spot untuk foto juga mungkin teman-teman bisa mengabadikan momen ketika ke tempat ini oh ya untuk kami datang kesini itu gak di endorse ya teman-teman kami datang dan sehat momen aja seperti ini oke mungkin itu aja untuk video kali ini dan kalau misalnya teman-teman menganggap video ini bermanfaat jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share dan bagikan ke semua sosial media yang teman-teman punya nah disini sudah jam 5 sore dan kami harus segera kembali ke rumah dan jaraknya dari salat raya ini menuju rumah kurang lebih sekitar 30 menitan aja teman-teman oke cukup sekian sekali lagi jangan lupa klik like dan subscribe dan bagikan ke semua sosial media yang teman-teman punya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!